Intro Oke, terima kasih ya Pak Nah, siapa yang gak tau nih hakutan yang satu ini Bajai, ini adalah salah satu moda transportasi ikonik di Jakarta Selain demo dan beca yang sudah punah Nah, memang sih di tengah kemajuan jaman digital Kedanat Bajai ini makin tersisi Karena mereka harus bersaing dengan transportasi digital yang lebih canggih Lalu bagaimana nih perjuangan atau nasib para sepir Bajai saat ini? Ikuti saya Intro Sejak pagi, Sunario 55 tahun sudah menunggu di depan stasiun Jatinegara Jakarta Timur Setiap hari, Sunario mencari nafkah dari para penumpang kereta api Yang turun di stasiun Jatinegara yang hendak melanjutkan ke tempat tujuan Selama 20 tahun bekerja sebagai supir Bajai Sunario sudah merasakan Bajai warna merah oranye mesin 2 tak Sampai Bajai biru 4 tak berbahan bakar gas Bagi Sunario, selama menjadi supir Bajai Masa saat ini adalah masa terberat Karena kalah bersaing dengan transportasi daring Sebelum ada transportasi daring Sunario bisa mendapatkan 300 ribu rupiah per hari Namun sekarang ketika transportasi daring membludak Sunario per hari rata-rata hanya mengantongi 100 ribu rupiah Kemudian setelah adanya online aja nih Yang begitu terpukul sama Bajai Ya terasa banget Ya gimana sih Ini juga tuntutan zaman Saya kan gak bisa ngikuti Meski kalah bersaing dengan transportasi daring Penggunai setiap Bajai masih ada Salah satunya Dina, warga kampung Melayu Yang lebih memilih Bajai daripada transportasi daring Senang karena ini silir-silir Senang aja silir gitu, kena angin gitu Kalau Bajai orangnya udah disitu Ayo kita ini aja Langsung apa Naik aja gitu Sebagai angkutan ikonik Jakarta Bajai termasuk angkutan umum Yang mampu beradaptasi dengan aturan lingkungan Awalnya kendaraan buatan India ini Berbahan bakar bensin Dengan mesin buatak yang polusinya sangat tinggi Namun sejak 2010 Bajai merah oranye mulai ditukar Dengan Bajai biru berbahan bakar gas Adaptasi ini yang membuat Bajai masih boleh beroperasi di jalanan kota Jakarta Salah satu perbedaan paling terasa antara Bajai warna orange dengan Bajai warna biru adalah Kalau warna orange dulu Dalam kabin tuh berisik banget Karena memang buatan Terus juga getarannya tuh kerasa banget Nah setelah berubah menjadi Bajai warna biru Berbahan bakar gas Sekarang tuh jadi lebih Kedap Lebih halus Tapi yang tidak hilang adalah Angin sepoi-sepoinya Ini yang bikin Bajai jadi sangat khas Angin ya Bikin sejuk Meski semakin tersisi Puluhan pengguna Bajai di jalan gendang Durensawi Jakarta Timur Masih bertahan memutar usahanya Di sini para pengusaha yang mayoritas berasal dari Indramayu Jawa Barat Rela menurunkan uang setoran Agar supir-supir Bajai bisa terus bekerja Salah satu pengusaha Bajai yang merasakan sulitnya kondisi saat ini adalah Yanti Pada 2001, Yanti bersama suaminya merintis usaha pemilik Bajai Dari hanya memiliki satu unit Bajai, kini Yanti sudah memiliki 14 unit Bajai Yanti menuturkan karena jumlah penumpang Bajai terus berkurang Ia harus rela menurunkan uang setoran agar supir-supirnya bisa bertahan Sebelum ada transportasi daring, Yanti mematok uang setoran 130 ribu rupiah per hari Namun setelah masuk era transportasi daring, Yanti menurunkan uang setoran menjadi 50 ribu rupiah per hari Ya sulit karena penghasilan beda dari yang pertama kita gelutin Yang pertama Bajai itu kan lumayan waktu itu Ya mending lah istilah kata on the deal, beli on the deal sama setoran tuh Ya nah sekarang udah nggak bisa, on the deal makin naik, setorannya makin turun Nasib berbeda dialami oleh Darsono Bapak tiga anak ini sudah menggeluti usaha Bajai sejak 1984 Di masa jayanya Darsono pernah memiliki 25 unit Bajai Namun karena tergerus oleh transportasi daring, secara perlahan Bajai milik Darsono hanya tersisa 4 unit 21 unit Bajai miliknya terpaksa dijual untuk menutup kerugian Ya kalau masih bisa ya diterusin, kalau nggak bisa ya tetap dijual lagi Ya dari pemerintah juga kekurang perhatian, kalau Bajai kan disampingkan itu Bagi pengusaha Bajai selain jumlah penumpang yang berkurang Salah satu masalah lainnya adalah mahal sekaligus langkahnya on the deal atau suku cadang Akibat kelangkaan suku cadang, jika ada Bajai yang harus turun mesin Maka pengusaha Bajai harus merogoh 3 juta rupiah untuk memperbaikinya Para pengusaha Bajai berharap ada perhatian khusus bagi para pelaku usaha transportasi Bajai Agar ke depan Bajai tidak punah seperti Bemo dan Metro Mini Arief Kurniawan, Maria Oktober, Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!